Intro Selamat pagi, semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian, dunia pendidikan, dunia yang penuh tantangan Lebih-lebih pada era industri keempat ini Era industri keempat ini, dunia pendidikan dihadapkan pada era berbasis ilmu pengetahuan Tuntutan yang harus diwujudkan adalah bagaimana kita mempunyai etos kerja yang positif Bermainset, berpikiran dari segala aspek apapun adalah aspek positif Bahwa semua demi kemaslakatan, semua demi kebaikan Kehebatan kita, kehebatan orang lain itu adalah semata-mata demi kebaikan Dalam proses bagaimana kita bisa cerdas dalam kehidupan Tidak ada satu maksud apapun untuk merusak dunia ini Tidak ada maksud apapun untuk merusak orang lain Bahkan untuk merusak generasi Hal ini menuntut apa adalah untuk menuntut kita pandai-pandai berkomunikasi Baik secara horizontal kepada Tuhan yang mahasiswa Maupun secara vertikal pada sesama manusia Komunikasi itulah demi kemaslakatan, demi kebaikan Dan wujudnya adalah hal-hal yang memang dibutuhkan pada era ke depan Lebih-lebih besok kita membutuhkan secara teknis hal-hal apa yang dituntut dalam dunia pendidikan kita Pengetahuan kita tidak pernah ganti Selalu berkembang Pengetahuan-pengetahuan yang menghasilkan satu perilaku, suatu tindakan Yang memang dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa Secara sekalian Dunia pendidikan khususnya dalam program Pasa Sarjana Menuntut kita bisa mengevaluasi Kemampuan kita mengevaluasi Apa itu? Kemampuan di dalam menyampaikan satu gagasan Terkait dengan kecerdasan kehidupan bangsa ini Baik secara lisan maupun cara tulisan Dan cara tulisan ini sekarang ini semakin berkembang Lebih-lebih dalam dunia pendidikan kita Kita dituntut untuk berkomunikasi secara global Dalam jurnal-jurnal internasional Tuntutan yang berikutnya adalah Bagaimana kita bisa menunjukkan Memecahkan masalah yang kita hadapi Tapi dengan satu proses Proses pemecahan itu adalah didasarkan pada pengetahuan yang kita kuasai Pengetahuan yang terlalu berkembang Terus menerus yang tidak pernah berhenti Sehingga pengetahuan ini menuntutkan kita Membutuhkan kita satu literasi yang terus-menerus kita mampu untuk membaca Sebagaimana yang telah disatakan oleh Rasul Bahwa Allah s.a.w.t telah menurunkan kepada beliau Yang pertama adalah membaca Dan itu kita butuhkan sampai sekarang Dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa itu membaca sangat diperlukan Kemampuan kita membaca Baik membaca yang ada di lingkungan kita Membaca di alam ini Dan proses membaca itu adalah kehebatan Kehebatan yang akan menentukan seorang mencerdaskan bangsa Dan tuntutan yang berikutnya adalah Bagaimana membaca kita lebih hebat lagi Kalau kita mampu menguasai Era-era sekarang adalah era digital Era komputer Semua harus kita kuasai Satu catatan Kita harus menyampaikan gagasan kita Sebagaimana apa yang kita kuasai Ada sebagaimana apa ada Sehingga itu kerja saya harus menyatakan Bahwa kejujuran itu adalah kunci kesuksesan Tanpa kita jujur Insya Allah tidak akan sukses Tapi kalau jujur Insya Allah tidak akan sukses Saya Profesor Dr. Haji Ahmad Selamet MSI Direktur Pasasarjana Universitas Negeri Semarang Surah sekalian Wujudkan Bahwa kejujuran adalah kunci kesuksesan Kejujuran merupakan salah satu wujud Yang akan menghantarkan kita Dalam cerdas kehidupan berbangsa Selamat pagi Semangat pagi Akhir kalam Wabillahi 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 wabarakatuh Terima kasih sudah menonton sawal